Lesti Kejora Atau kronologi masuknya Ruben Onsu ke rumah sakit Saat ditanya oleh Awak Media Awalnya, Ruben melakukan cek darah rutin setiap 3 bulan sekali Menurut Ruben yang diterangkan oleh Lesti ke Awak Media Kata Kak Ruben, darahnya rendah, kecapean, jadi masuk ke rumah sakit Sempat masuk ke ICU, kata Lesti Kejora pada 10 Juni 2022 Dalam video itu, kemudian memperlihatkan beberapa momen Ketika Ruben Onsu dirawat di ICU Pria 38 tahun itu tampak terbaring lemak di kasur rumah sakit Ia menjalani berbagai pemeriksaan setelah sempat dirawat di ICU Ruben kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap biasa Namun, Lesti juga menjelaskan Betran Beto Putra Onsu tidak bisa ikut menyebut Ruben Karena sedang menjalani proses syuting di luar kota Ruben seharusnya menyusul Betran Namun, Ruben tidak jadi pergi karena ia harus dirawat di rumah sakit Istri Ruben Onsu Sarwenda sudah mengabari Betran mengenai kondisi Ruben Banyak dari kalangan akis yang datang, termasuk Lesti Kejora dan suaminya Rizki Bila Itulah berita pertama Lanjut ke berita selanjutnya Belanja di toko Hermes, Lesti Kejora dicueki pelayan Dikira anak kecil Momen tak mengenakkan dirasakan Lesti Kejora dan Rizki Bila saat belanja di toko Hermes di Perancis Akter Rizki Bila mencurahkan kekeselannya saat istrinya Lesti Kejora dicueki saat belanja di toko tersebut Bukannya dilayani, Lesti Kejora justru mengaku sempat dicuekin oleh pelayan toko Hal itu diungkap Lesti Kejora berbagi cerita ketika dirinya belanja di toko Hermes yang ada di Perancis Hal itu bermula saat Lesti Kejora dan Rizki Bila bertemu dengan Kartika Putri serta Habib Usman di toko barang branded Dalam kesempatan itu, Kartika Putri bertanya pada Lesti Kejora terkait pengalaman yang tidak mengenakkan saat berbelanja di Perancis Kamu belanja di sini? Dibilangin enggak? Adek kamu punya uang? Kalau aku jadi orangnya, tanya, punya duit enggak? Anak kecil belanja segini banyaknya? Ungkap Kartika Putri dikutip TribuStand.com dari channel Youtube Lesnar Entertainment pada kami Makanya, untung gak ditanya, jawab Lesti Mendengar jawaban Lesti, soltang suami Kartika bertanya kepada Rizki Bila saat berbelanja di toko Hermes tersebut Ante kemarin, masuk di Hermes, dilayanin enggak? Tanya Habib Usman, disambut gelenggan kepala Rizki Bila Kartika Putri kemudian mengatakan bahwa Lesti tak dilayani saat berbelanja lantaran dikira anak kecil Kedati demikian, Rizki Bila menampak kesal lantaran ia merasa istrinya tak diperlakukan dengan baik saat berbelanja Zalim untuk orang, padahal aneh mau bayar? Ungkap Tila Lantas, Lesti menjelaskan, awal mula ia tak dihiraukan pegawai toko Hermes tersebut Mau nyari stage 43 buat suami? Cuma gak ada yang melayani? Kata dia gitu, ungkapnya Enggak, dia bilang gini kak, ini yang bagian baju, yang aku cari itu bukan bagian dia Ada orang yang bertugas disitu, sebenarnya cuma lagi repot-repot, jelas gelar Harusnya kamu bilang, ke Akleslar, ucap Kartika Putri Enggak tahu, dia enggak tahu, jawab Lesti Kejora lantas tertawa Lebih lanjut, pergi tanpa Baby L, seperti diketahui Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilak terpaksa pisah dari Baby L untuk sementara waktu Lesti Kejora meninggalkan Baby L untuk menemani sang suami Rizky Bilak bertandang ke Paris atau Perancis Kepergian ke sutri ini ke Paris dalam rangka menyaksikan pertandingan sepak bola Liga Kempen 2022 Diduga, lantaran usia baru 5 bulan, Baby L tetap berada di Indonesia bersama kakak neneknya Hal ini diungkapkan sendiri oleh Rizky Bilak melalui postingan akun Instagram Rizky Bilak pada Sabtu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!